Polisi menangkap pengemudi becak motor yang videonya viral menyeret seekor anjing di jalan raya kota Makassar, Sulawesi Selatan sambil mengemudi. Pengemudi becak motor bernama Arman ini ditangkap dan dimediasi dengan pemilik anjing serta aliansi peduli hewan Indonesia yang melaporkannya ke polisi. Setelah mediasi dan klarifikasi, pengemudi minta maaf dan mengaku tidak menyadari anjing yang ia bawa sempat terseret. Awalnya, pengemudi becak motor diminta pemilik anjing untuk mengantarkan anjing itu ke rekannya. Lantaran takut bila anjing mengamuk, ia pun memegangi tali dan membiarkan anjing berjalan. Sementara ia mengendari becak motor yang perlahan, tapi saat pengemudi injak gas, anjing itu pun terseret. Di mana anjing ini mau dipindah tempatkan, namun cara membawanya yang kurang etis sehingga terjadi viral. Dalam hal ini, kita melakukan mediasi yang upaya pendekatan tukung secara bersuasif, maka hari ini kita selesaikan secara bersama kebutuhan anjingnya juga sehat-sehat saja. Ya, mungkin agak drama karena perpindahan tempat atau apa, nanti dari pihak-pihak mereka akan dilakukan konseling atau bentuk penyihatan kepada anjing tersebut. Mungkin tindakan kami sudah mengamankan dan mempertemukan di sini. Terima kasih.